Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel guru saham di video review sinyal saham bandar sejumat 1 November 2019 sesi satu ya jadi disini pagi tadi temen-temen lihat ada di layar ini menu-menu sinyal untuk watchlist ya ada boss DKFT dan lain-lainnya tapi ternyata si boss dia harganya turun ya apakah dia naik dulu atau gimana coba kita lihat soalnya saya enggak terlalu ngelihat bos ya bos 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 jadi dia itu harganya naik dulu ya jadi ya kalau udah arah harusnya naik dulu temen-temen bisa lihat opennya 545 dan lalu high-nya itu 590 jadi naik 40 rupiah itu sekitar ya lumayan ya kalau temen-temen menerapkan tips di guru saham harusnya bisa profit di boss gitu jadi bukannya turun ya cuman turun doang tapi temen-temen harusnya sini bisa profit karena di open 545 bisa jual di harga 570 itu udah udah profitnya udah 4 persen lah ya udah enak banget lah kalau ini sebenarnya tuh dia harganya naik sampai sini ya ya kalau temen-temen greedy ya temen-temen apalagi kalau tidak menggunakan trailing stop atau gimana ya temen-temen ya harganya turun gitu kalau udah turun kayak gini ya bisa aja kita mau menunggu harganya naik ya ngabisin waktu ya jadi kalau temen-temen itu punya target profit 3% ya berarti stop lossnya ya 1 persen aja gitu ya jadi kalau sebisa mungkin rasio mengambil profit dengan rugi itu lebih tinggi taking profitnya gitu kalau profitnya 3% ya 1 persen aja udah stop loss udah jual aja ngapain kita hot-hot yang lagi turun ya gitu lalu ada dkft itu gimana dkft tadi ya kita lihat dkft temen-temen bisa lihat di sini dia stagnan ya ya udah kalau stagnan biarin aja ada pure sama waran pure nah ini kuat banget ya pure sama waran pure temen-temen bisa lihat di sini di pembukaan dia lah naik ya sesuai analisa jadi kemarin itu sore sore jjs pure sama waran pure kita masukkan ke jjs ya temen-temen yang udah beli sore berarti selamat profit ya di pure sama waran pure oke lalu di sini juga ada pamji pamji gimana pamji ayo pamji pamji itu oh turun tapi sempet naik ya di sini naik naiknya dikit doang ya ya temen-temen kalau bisa satu persen lah di sini ya harusnya cuman ya kalau udah turun gini ya biarin aja ya terus di sini ada Andi di sini ada Andi Ups ada kucing datang um oke lanjut eh kita bisa lihat di sini eh tuh kucingnya ada Suri ya temen-temen ada kucing kucing soalnya oke lalu up jangan digigit bro oke kita lalu lanjut ke sini ada pure aduh kan saya jadi kurang concern jadinya oke lanjut di sini ada Andi Andi gimana tadi coba lihat Andi Andi ya naik ya jadi temen-temen dan opennya pun ini Andi belum turun ya jadi temen-temen yang udah beli sore atau beli pagi masih hold ya masih masih oke lah ya temen-temen temen-temen harusnya yang udah beli sore bisa udah profit itu untuk dua persen gitu lalu di sini kita bisa lihat lagi ada JSKY sesuai analisa lagi naik ya double bottom breakout resist jireng ya dan JJS juga menyenangkan JSKY dan temen-temen selamat yang udah beli JSKY sore sore untung terus SKRN coba kita lihat SKRN SKRN dia ya turun ya ya udah turun ya cuekin aja nggak usah dipantau ngabisin waktu aja ya terus NV NV sama JST masih oke perlahan-perlahan seperti yang dibilang kalau temen-temen nggak punya waktu untuk jual beli secara cepet ya temen-temen bisa beli NV itu masih bagus kok ya tapi tetap dipantau waktu pas di set TS nya ya lalu untuk sisi dua apa sih yang bagus gitu temen-temen kan mesti nanya sisi dua apa yang bagus untuk pure itu masih bagus banget disini bitnya gede banget dijagain biar harganya terus naik disini mulai mengecil ya mulai mengecil di offernya karena ada serbuan ya dari retail dan lain-lainnya kalau 1045 udah habis dia lanjutkan ke 50 55 60 65 temen-temen yang udah beli misalnya di 45 ya kalau temen-temen trading plannya minus 2% udah jual jual aja atau 1% jual jual aja gitu boleh manual boleh automatis ya terserah temen-temen yang penting sesuai trading plan terus warannya juga masih bagus disini temen-temen untuk di sisi dua tuh walaupun ditutup di bawah tapi ya disini bitnya gede lebih gede dari offer lah gitu ya jadi masih potensi buat naik dan untuk dipantau JSKY gimana JSKY tadi dilihatnya juga bagus ya tuh JSKY itu bitnya gede banget dijagain banyak terus di harga kanannya udah mulai sedikit dihajar ya kalau udah naik 635 terus sampai 660 dan seterusnya tetap ada trailing stop ya oke udah gitu aja bagi temen-temen yang udah profit selamat sedangkan bagi temen-temen yang masih rugi tetap belajar jangan pernah berhenti belajar ya kalau rugi berhenti belajar ya gagal tapi kalau rugi nggak belajar lagi ya masih aman masih proses ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh